Yang tadi kita bilang banyak band-band yang bahkan band yang luar negeri aja pada reunian pada manggung sausin balik lagi Tapi kita gak mau reunian ya Kita harus bilang kita gak mau reunian udah yang sekarang aja selamanya Sekarang aja selamanya Sekalian ngejawab pertanyaan netizen yang lagi hype soalnya Gak ada bang reunian-reunian gak ada gue bilang Kita ntar ke pensiun aja Jadi mungkin lewat Kemal ini Tolong ya Iya tolong ya Gak ada reunian Gak ada reunian lah Mungkin lewat Kemal baru pada denger ya Iya 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 Kembali lagi di bertahan di industri dan waduh nih disamping saya sudah ada orang nih Ada bang Tius nih bang Tius nih kayaknya tidak sendiri bang ada siapa aja bang Gue ada partner gue nih Bang Gilbert dan juga bang Barry Yoi berarti hari ini episode kedatangan Senloko Gila 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 senloko Kedatangan legend nih kesini nih Gila gila Yang mau keluarin album baru bang ya Udah keluar Udah keluar nih sekarang nih Apa ini namanya bang albumnya Home Nah ini sebelum kita ngomongin album baru nih bang Ini kan nama acara bertahan di industri Jadi biasanya gue tuh ngulik dari yang jaman dulu jaman dulu Karena mungkin followers gue atau subscribers gue ada yang Senloko siapa sih mungkin aja Tapi menurut gue sih gak ada Gak ada yang ngomong kayak gitu Cuma berarti Senloko ini Itu awal muasalnya kalo gue nih bang Kan gue bukan orang ibu kota ya Gue kan dari Kalimantan bang Gue taunya Senloko dari Bandung bener gak Bukan Dari Jakarta kan Jadi gue pada mikirnya emang dari Bandung Karena Barry itu pernah besar di Bandung Pernah sekolah di Bandung Pernah sekolah dan besar di Bandung Seperti SMP disana SMP mana bang Barry Agak deket bang mikrofonnya sorry bang Ya Dulu gue SMP di Santo Alusius Oke dulu bang ya Awal 90an lah Terus kan kalo dulu tuh skena musik Bandung kan ini bang ya Maksudnya keren semua gitu Gak ada yang gagal di era itu ya Itu tahun berapa itu bang? Kisaran tahun 91 ke atas lah Oh iya legend semua itu Homicide 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 Bandung kan Iya Iya kan era-era Maksudnya skena Bandung itu dulu jaman gue Gue kan orang Kalimantan ya Di Kalimantan tuh semua band Bandung itu bener-bener kayak Wah keren-keren semua di era itu Jadi yang kayak Rocket Rockersnya Dan gue memang kalo gue besarnya di musik-musik punk sebenernya Jadi kayak Rocket Rockersnya masuk Enam Sukamti Bahkan yang era-era PSD tuh Yang Bill Folt yang gitu-gitu gue Dengerinnya Iya Akhirnya musik-musik kayak gitu Cuma Dengerin Lim Biskit sama Linkin Park tuh Maksudnya seini juga Karena menurut gue Album Hybrid Theory tuh album terbaik Sepanjang masa kalo buat gue ya Buat gue nih netizen nih Gue juga setuju Karena kalo jaman kaset Dengerin dari playlist nomor satu Sampai ending itu Linkin Park yang Hybrid Theory Sama sekali tidak mengecewakan gue Betul Nah tiba-tiba muncullah Saint Loco Yang dimana pada saat itu pas di Kalimantan Wih ada band Mirip ini nih Linkin Park pada saat itu Jadi pas gue dengerin Wih anjing keren banget Nah itu tahun berapa itu bang Awal pertama album keluar Saint Loco itu 2004 Ya 2004 2004 2004 tuh ya 2004 2004 dan Oh ini ya Terapi Energi ya Itu 2006 Itu album kedua Terapi Energi Oh berarti album pertama yang mana bang lagunya bang Album pertama microphone anthem Sama hip rock Hip rock Itu dia yang masih ada DJ Album satu album dua masih dominan sketch DJ Nah sekarang udah gak ada yang sekarang Yang sekarang satu lagu doang Yang lagu apa judulnya bang Trust the process Itu ada 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 konsep DJnya masih tetap ada Cuma beda-beda konsep ini aja Yang sekarang DJnya lebih main synthetizer Synthetizer Meng-create loops gitu Dan gue terakhir nonton lu di ini bang Apa sonre nalin Wih kemarin loh Benonton Gue sengaja Pas gue ada liat Wah ini ada Synth Loco main sore-sore kan Gue penasaran kayak Synth Loco sekarang gimana ya Tapi walaupun aransemennya lu ganti-ganti ya Itu kenapa bang aransemennya Maksudnya kayak Terapi Energi Kedamaiannya lu ganti-ganti Ya biar orang gak bosan Sebenernya itu Synthetizer 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 Konsep remake ya Konsep remake itu sebenernya Emang ada alasannya sih Yang lemarin lu denger versinya berbeda itu Tadinya pengen dirilis Versi di ulang tahun Synth Loco yang ke 20 tahun Rencana kan kita mau bikin 20 lagu Apa Celebration 20 tahun Synth Loco 10 lagu tuh album remix dari 1, 2, 3 Terus sama 10 lagu lagi album baru Home ini Cuman 10 lagunya sengketa Kenapa bang Iya sengketa Sengketa tanah Iya gitu Sengketa tentang royalti sih sebenernya Sengketa dengan Sama ini ya Album Vokalis lama Dan ini juga Apa label enggak Label enggak Ada pembahasannya belum selesai sih Sebetulnya Karena udah memilih Udah beda jalur sekarang ya Kebetulan juga ya Sama vokalis yang lama kan Udah pop dia sekarang Katanya sih gitu Nah dan itu Disitu emang Gue liat aransemennya agak beda Dan lu ada cover lagu tuh bang Gigi ya Ada Gigi Ada Bento Itu keren tuh Maksudnya setelah sekian lama gue Walaupun sekarang dua gitaris ya jatuhnya ya Nah gue kayak dengernya Anjing Kayak masih yang Kayak yang lama Karena kan sekarang itu Musik rock itu Gimana bang ngomong ya Bukannya Tidak diminati ya Cuma di era gempuran musik-musik Seperti Hindia Nadine Amiza gitu Maksudnya Sekarang kan semua festival Setiap gue dateng Wih Nadine Amiza nih Maksudnya Wih Malik Desensial lagi nih gitu Jadi musik-musik Rock yang seperti Sand Loco ini Kayak Gue kangen dengerinnya Jadi pas gue Kesondrenalin Kayak anjing gue udah lama Nggak denger distorsi Walaupun Death Squad juga Manggung-manggung juga ya Cuma yang tipikal Sand Loco ini loh Yang new metal New metal gue kayak Rock alternatif lah Iya Jadi kayak Anjing sudah lama Nggak dengerin ini Nah lu masih Pede tuh bangin Untung warin album Di era yang mungkin Musik rock alternatif Atau new metal tuh Nggak se-hype dulu gitu Makin pede Wah Makin pede Kenapa begitu Kenapa begitu Karena bisa dibilang Ya itu Asiknya mainin Genre rock alternatif Rock alternatif tuh Nggak ada Nggak ada Pak kembakunya Jadi Kita bisa ngeksplor Karena rock alternatif tuh Mainin bermacam-macam Pola genre musik Patternnya tuh banyak Patternnya Yang bisa dieksplorasi Kita bisa mainin Hip-hop disana Bisa mainin Rock, metal, hardcore Segala macam Punk Bisa kita lebur Bisa jadi satu Satu komposisi Yang asik Kalau dibilang makin pede ya Karena emang Materi album sekarang Keren Ini kalau kita konfirmasi Ini adalah album terbaik Kalau lo Terkeren Lo mengklaim Hybrid theory itu terkeren Album sepanjang Ini album home nih Kita klaim Bagai album terbaik Senoku 21 tahun berkarya Album paling mateng kita Paling mateng Kalau steak Weldon ya Oh Weldon Padahal yang enak Yang rare Ya rare Ya inilah Bisa sih dikondisikan Jati diri lah Kalau rare lebih ke jati diri kan KTP-nya loko gitu Wih rare Beda nih Rare ya Kalau yang sekarang sih Udah terbaik lah Ya karena memang biasanya itu Kesulitannya adalah ketika Album satu album kedua ini Dianggap masterpiece oleh fans Ketika album yang sekarang keluar itu Kayak Ah ini bukan sein loko yang dulu Untungnya kembali Untungnya bener-bener Lo ntar bisa cek di youtube Kita baru berapa hari yang lalu Ngerilis video Album stream Jadi Kalau yang gak pake Di SPI Dia bisa lebih Lihat ke youtube Untuk dengerin sealbum Itu semua komennya Bener-bener Diluar ekspektasi kita Bagus-bagus komennya Dan debetulan si sein loko Filosofi bermusiknya Emang Kita tuh Apa ya Dari setiap album tuh Kita gak mau Mengakukan pengulangan yang sama Jadi kita emang pengen Nge-explore sound disitu Kita update Gampangnya gini Kalau mungkin beri bilang kan Biasanya kalau lo udah ketemu Misalnya Itu nge-top tuh lagu misalnya Lo akan mengulang Pattern yang model begitu Mungkin dengan energi yang berbeda Biasanya gitu Kita gak ngakuin itu Jadi kayak Kenapa orang bilang Kenapa lo gak bikin Hip-rocknya lagi Lo gak bikin Terapi energinya lagi Yang sama Sedangkan tuh lagu itu Pecah banget Kata orang-orang Terus gue bilang Tapi kan pecah setelah 20 tahun Mungkin gue Perjalanannya panjang Jadi untuk ngalamin Sebuah proses yang Dalam artian kita ngalamin Ya kalau bisa gue garis-gisarin Kita bukan cukup puas Tapi sangat puas Dengan hasilnya Tapi juga In terms of Lo untuk dapetin itu Gak gampang Kayak misalkan ada prosesnya Dalam artian Kayak kita juga pernah Di titik yang dalam artian Mau bikin kayak gimana ya Mau eksplore sampe kayak gimana ya Kayak akhirnya Bagusnya di album ini Bener-bener kayak Anjir oh ternyata Ternyata bisa Di eksplore-nya Sampai segini Jadi perjalanan kita tuh Emang lewatin titik Levelitas macem-macem Untuk sampe ke titik itu Dan gue sering bilang tuh Masalah tentang Soal umur ya Gue pernah Kayak misalkan Blink kan sekarang lagi Tur ya Gue ngeliat Tom Dilong Mark Hoppus Tua Bawa What's My As Again Buat gue kayak Anjir lu udah opa-opa gitu Maksudnya bawain lagu itu tuh Kayak Kayaknya udah gak cocok Nah itu ada kendala soal itu gak Kayak soal umur yang masih Dengan musik rock Apa segala macem Ada kendala-kendala soal itu gak Kalau gue sih ngeliat Blink ya Kayak kemarin Mendy Koca Oke secara umur Maksudnya memang tua Tapi secara eti itu Masih tetep Blink Lagu-lagunya masih Lagu-lagunya juga masih tetep Monumental Karena kebanyakan tuh Sekarang musisi sekarang itu Kita ngebayar-ngebayar Nostalgianya kan Bang Betul Kayak kita nonton konser dewa Kan kita bukan mau dengerin Album baru Tapi mau dengerin Pupus lagi Dengerin Pandawa 5 lagi Nah maksudnya Apakah itu berlaku ke Senloko? Enggak Berarti kalau lu bilang tadi Statemennya Album ini terkeren Enggak berlaku tuh ya Enggak berlaku Gue udah gak sabar sih Mau mainin lagu album baru semua Kalau gue Eh esensi reuni Mungkin masih ada yus Masih Cuman tetep kita mau ngexplore Mau nunjukin sesuatu yang baru Karena emang keren sih yang ini Bener-bener keren Iya 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 Maksudnya orang juga banyak Anjakan Pas keluar Gila Senloko jadi kayak gini ya Pas Sondre Nali Lu ada bawain lagu baru gak Bang? Ada Nirmala sama Eh Nirmala Nirmala Single Emang single pertama Mewakili album baru Waktu itu kan Sondre tahun lalu Emang tahun lalu tuh Baru ngerilis satu lagu Yang mewakili album 4 Itu Nirmala Karena itu momentum Berbarengan sama Ulang tahunnya Senloko 20 tahun 20 tahun Oh iya lu sempet bilang tuh Di atas panggung tuh Gue cuman Oh ini mau cover lagu nih Terus lu bawain kan Itu keren tuh Gue bilang Gigi diginin Mau rilis juga Mau rilis juga Tapi mungkin Kalau yang Kalau yang Yang kita bawain Lagunya Gigi Kita recycle ulang Kita aransmen ulang itu Awalnya Gara-gara kita Senloko Diajakin main Di acaranya Tanda Mata Untuk Gigi Jadi itu Sebuah acara Yang memang inisiatornya Adalah Almarhum Glenn Fredly Terus Senloko Kepilih dari Beberapa artis Yang memang kayak Eh ini kan jadi Sedikit cerita Soal Tanda Mata ini Sebenernya Sebuah acara Yang didedikasiin Untuk para musisi Yang masih hidup Jadi kayak musisi-musisi legend Yang memang masih hidup Jadi salah satunya Gigi gitu kan Akhirnya Konsep acaranya itu Jadi Gigi datang Untuk lihat bahwa Artis-artis yang lain Itu ngebawain Lagunya Gigi Nah Setelah kita main disitu Ternyata feedbacknya bagus Kita pikir juga Kita ngebawainnya asik Oh iya Akhirnya kita mikir Untuk mau Merilis lagu itu Jadi pas acara itu Emang dikasih tugas Senloko Ini lagu Nakal sama satu lagi ya Indonesia Gigi kasih PR ke kita Nih Lu bawain Pakai cara Pakai style lu Coba Akhirnya dipilih Nakal ya Dua-duanya ya Dua-duanya kita bawain Tapi yang mau kita rilis Nakal Kenapa jadinya nakal Karena ini Paling bombastis itu ya Akhirnya Paling FIAP Di semua Ternyata Ternyata ngerok banget Gila Iya Karena kalau misalkan 11 Januari Dibikin kayak Senloko Kayaknya lebih Wah Kalau menurut gue ya Kalau kayak nakal Kan udah kayak Udah rada ngebeat juga kan Sebenernya Begitu 11 Januari 11 Januari Maksud gue kan kaget Gue secara pendengar Anjing kok bisa begini Gitu kan biasanya Tapi yang lagu Indonesia Tapi yang lagu Indonesia Kok juga kan Agak mellow Agak mellow Jadi keras juga Gue belum denger tuh Ntar gue DM deh Guys Gitu bang Tapi kalau nakal Emang kemarin Sempat pas didengar Di sonrinalin Emang cukup Wah anjing bisa keren gini Karena memang Lagu Lagu itu Kalau di cover Sama musisi Yang jenrenya Berbeda jauh Itu Lebih Gimana ya Kayak Gue kan sering cover Lagunya bang ya Gue kemarin tuh Yang paling viral Gue nge-cover lagu Tulus Gue jadiin punk Itu tuh Wah Yang lagu Tulus viral tuh Sama satu lagi juga Ada Kesia lo Efrenka Gue yang gitu-gitu Gue cover semua Yura Yunita Karena udah Ketemu punk Yang detak-detak Jadi kayak Kok bisa ya lagu diginiin Walaupun beberapa Gue baru tau juga nih Soal masalah yang koplo Gue kemarin ada Collab sama Kang Soleh Terus dia bilang Kayaknya Lagu yang kayak mahal ini Dikoploin kan Jadi berubah esensi kan Yang harusnya sedih Jadi koplo kan Jadi berubah esensi Itu banyak orang marah Cuma untungnya Tidak berlaku untuk musik Tetap enak Sah-sah aja Tetap enak Nah gue gak tau Kalau versi yang kayak Senloko 11 Januari Dibikin kayak gitu Itu se Bombastis apa Itu yang gue Sebenernya Anjing Selain itu bisa loh Gitu Ntar gak ada waktu kosong Gue coba Gue dengerin lo ya 11 Januari jadi gimana ya Jadi Khususus buat lo Jadi ini ala-ala Numetal Numetal Ala-ala kesehatan Agak imu dikit lah ya Gitu ya Tapi kalau Setiap album kan Lu pasti ada Ter-influence sama Album apa Atau musisi siapa gitu Album pertama itu Sebenernya ter-influence sama siapa Kalau album pertama banget Yang microphone anthem Album pertama mungkin Waktu itu kan Pada awal 2000 Emang lagi hot-hotnya Eranya numetal kan Apalagi di Tanah Air Juga band-band kayak Limbis Korn Terus kayak Korn Lagi merebak banget kan Terus gak lama Linkin Park lahir Nah Ya itu Kita banyak Apa ya Banyak ter-influence Sama era itu Itu mungkin yang jadi Tapi Tapi waktu album pertama Kita dateng gak bawa referensi Kita referensi masing-masing Jadi dalam artian Lo dateng pengen Lo punya ide dalam diri lo Yuk Jereng-jereng-jereng Jadi lagu Gak kayak album dua Album dua udah ngomongin tuh Eh Sini keren deh Ini dengerin deh Jadi kayak udah mulai ngasih referensi gitu Ngerti gak Mulai produksi Jadi mulai kayak Menggerucutkan Ide masing-masing gitu Jadi titik temunya kayak gimana nih Ntar gitu Kalau album satu masih bener-bener ini Mentah banget ngejam Oh ngejam aja Masa dengan Knowledge masing-masing Di musiknya ya Bener-bener Lu apa bang Album satu dengerinnya apa? Linkin Park Linkin Park berarti Baru dateng ke studio nih Kalau lu bang Gilbert Dengerin apa Baru dateng ke studio Banyak Justru banyakan Banyakan yang Bukan New metal ya Kayak Inkyo Bus gue dengerin banget Oh jadi Inkyo Bus ya Inkyo Bus ya Jadi memang kayak Yang tadi dibilang Ya album pertama tuh Kayak bisa dibilang Tanda kutip Percobaan gitu Kayak Ya coba nuangin Semua apa yang kita Pernah pelajarin Yang kita pernah dengerin Jadilah album pertama Gak mikir panjang Just do it ya Jadi gak ada kayak Misalkan album pertama kita Kita bikin referensinya Agak begini Enggak begitu Jadi bener-bener sesuai Dengan kapasitas yang ada Pengetahuan yang ada Ngejam di studio Jadilah itu Prosesnya Proses bikin lagunya Juga beda lah intinya Iya Dan gue tuh sempet Kayak Kalau dulu di Kalimantan ya Lagu Endang Sukamti Nyampe ke Kalimantan Itu tuh kayak sesuatu yang Oh itu bisa dipamer bang Kayak gue bisa pamer ke orang Lu udah dengerin Rocket Rockers belum? Apaan tuh? Nah udah Oh dengerin tuh Sismasih Liders Tergila-tergila gitu kan Itu tuh udah Pas kita bawa ke sekolah Itu bisa pamer Ke temen-temen Sekena gitu Kayak nyampe deh berarti Nyampe Anjing nyampe juga ya gitu Nah Mikrofon anthem tuh Termasuk yang gitu Tiba-tiba ada temen Dateng bawa Ada send loco nih Si anjing ini Mau apa lagi? Lu bawa apa lagi sih? Kemarin lu kasih denger gue Ransit gitu-gitu Ini send loco siapa lagi? Wah cuy dengerin aja Nah mikrofon anthem itu Pertama Pertama Dan itu Pengen nanya deh waktu Lu kan di Kalimantan ya dulu Iya bener lang Tolak ugur lu saat itu Radio atau apa? Atau cuma memang Dari mulut ke mulut Pertemanan sekolah Atau tongkrongan Tukeran kaset Karena kan eranya saat itu kan memang kayak Kalau bisa dibilang Kalau sekarang kan udah total berubah kan Iya Jadi masing-masing punya playlistnya sendiri Iya Kalau saat itu mungkin kita Ya tergantung gitu Yang misalkan si A nya ini dengerin radio A Mungkin ini dia punya playlist A gitu kan Iya Lebih ke Dikerucutin gitu sama media-media yang aman Lu gimana tuh? Lu waktu itu Dari mana tuh? Kalau gue Kan kalau pensi-pensi ini Band-band latata cover musik kan Jadi kalau misalkan setiap Pensi ini ada lagu yang di cover Kita gak tau Itu berarti Kita dengerin tuh Kayak waktu itu Gue inget banget Band sekolah gue Bang waktu gue SMP Bawain System of a Down Toxicity Gue kayak Lagu apa ini? Neng-neng-neng-neng-neng Anjir keren banget nih Terus dia bawain itu Radio 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 Abis Toxicity Bawain pangan Agak-agak Nyimpang juga Rensit Rensit Terus kayak Anjing apaan nih? Radio Radio Akhirnya kita denger Nah kita nanya sama yang musisinya itu Yang main itu Kan biasanya kakak kelas kan Kak Dengerin lagu itu dimane? Gitu Ada toko underground yang kayak Lu kasetnya cuma dateng Cuma ada di toko itu doang Terus cuma 1-2 Lu beli abis deh tuh Kayak jalan Sabang lah ya Jaman dulu Jadi kalau lu Cuma dateng ke Kalimantan Itu cuma 1-2 album aja Abis itu kalau dibeli sama 2 orang Udah abis Jadi cuma 2 orang yang punya Knowledge Rensit Di kota itu gitu bang Dan itu Bisa dibilang gara-gara nongkrong ya Gara-gara nongkrong Referensi Iya biasa kita nongkrong Kayak misalkan Gue lagi les nih Gue main ke rumah Temen gue Tiba-tiba ada album Apa namanya Iowa Kambing kan Terus gue pas liat Putih kambing gitu Kayak Ini apaan nih gitu Pemuja setan Kambing kurban nih Kayak udah takut gitu loh Kayak Malu lu gak ngerti Sleep note udah digituin Coba lu dengerin dulu Iowa itu Jadi gue Biasanya itu Main ke rumah temen Bener Main ke rumah temen Tukeran album paling banyak Jadi itu kita bawa ke sekolah bang Kalau lu kan berarti era Lu kan radio-radio Termasuk era itu kan Selain loko Begitu viral di radio Bandung dan Jakarta Itu kan udah pasti Mangung kemana-mana kan Bener Iya Gue tau udah abstirasi gitu Tapi bisa dibilang Apa yang lu alamin sih Ada sedikit kemiripan Dengan apa yang gue alamin Zaman dulu di Bandung ya Iya Kayak di Bandung itu kan Kayak wadah tempat nongkrong tuh Ada namanya Gorsaparwa tuh Tempat manggung segala macem Lu kalau mau nyari referensi musik Lu biasanya kesitu Disitu kan ada anak-anak Komunitas punk disitu Hardcore disitu Ini segala macem Jadi lu kalau mau Nyari referensi kaset atau apa Majalah atau apa Itu biasanya udah lu ngidra aja tuh Ada lapake gitu ya Ada lapake Atau kalau Dengerin musik yang suka Didengerin skater pada saat itu Lu bisa main ke Taman Lalu Lintas Sambil main skater Anak-anak skater Musik sekarang Apa nih lagi Lagi trend ya gitu Tapi lu pasti langsung Yang cupu gitu bang Apa langsung berbaur sama Tongkorongan situ Awalnya cupu dulu Karena Belum ada input kan Ya Yang penting nongkrong dulu aja Setelah itu Wawasan mulai-mulai ini Berkembang kan Mulai tau kita kan Gue dulu saking tolol ya bang Gue pernah nongkrong Di anak pang gitu Karena kan gue pengen Dulu tuh kayaknya Gue gak tau kalau sekarang ya Sekarang kayaknya lebih Lebih santai ya Dulu kalau lu mau bawain lagu pang Lu harus nongkrong sama anak pang dulu Jadi biar gak dikatain poser itu Jadi kayak Lu gak boleh Bawain metal Tapi lu gak nongkrong sama anak metal nih Dan gue tolol aja Kayak Wah gue harus nongkrong dulu sama anak pang Karena kan gue mau cover SID SID harus gue cover nih sama Blink Jadi pas gue dateng Kan Kutarok City viral banget tuh Jadi gue harus cover itu Gampang Terus gue dateng Nongkrongan pang Bajunya children of bodom Karena gue wah gue dihina-hina gue kayak Ah ci ngapain lu udah terpake children of bodom gitu Oh salah ya gue lagi itu bang Pasti ada tuh momen-momen kita kayak gitu ya Sebelum lu musik misalkan kayak sein loko zaman dulu Itu kapan tiba-tiba muncul untuk Ah gue pengen bermusik nih Akhirnya jalur hidup tuh memilih untuk musik gitu Gilbert dulu yang bisa Gimana bang Awalnya ya Pasti bertrok sama orang tua tuh Ya pasti kita beda-beda ya Ada yang memang disupport 100% sama orang tua Kebetulan gue disupport Wah Dalam artian ya lo boleh pilih sih Sebenernya dan waktu itu yang gue inget Gue lagi lanjutin Lagi sekolah musik Ya gue lanjutin Gue pilih ngeband gitu Oh lo ada sekolah musik dulu Kuliah di Imi dia dulu Wah curang Loko yang sekolah musik Yang sekolah musik tuh Gilbert, Iwan, gue Nyong sama Dimas Bang Iwan mah yang gitaris ya Ya Yang whatsappan nama gue Gue tanya-nya Bang Iwan yang mana Gue kira lu bang Salah gue Oh gitu Itu Bang Iwan Bang Gilbert nih Itu ya Kuliah musik Kuliah musik bener Lu? Gue juga PH Gue bareng sama Dimas Sekelas di UPH Di UPH lu Di UPH Di angkatan pertama Mereka di PH juga Tapi Harvestnya Terus mereka lanjutin Di Imi Terus yang lu bikin Lu pengen ngeband apa? Ya awalnya kan Gibet pengen ngeband Ewan-Ewan bikin band Gatau tapi mau jendernya apa Terus mereka berdua Ngajakin Nyong Karena bareng kan Di Harvest Bareng terus Ngepingin bertiga Nah Nyong bawa Berry Gue berempat tuh Gue pecah andu musik Lokal alternatif Dan dari Bandung Gue udah di Jakarta itu Oh udah di Jakarta Terus udah gitu udah Berempat tuh Kayaknya butuh penyanyi nih Ngajak lah satu lagi Vokalis yang lama Tapi sebenernya Vokalis itu udah banyak orang Sebenernya udah ada Berapa kali ganti lah Sampai terakhirnya Si yang terakhir nih Yang keluar ya kan Berlima Terus kayaknya kurang Nah gue gak sengaja Ya Gibet ketemu gue Gue lagi mau konser Acara band Rohani Band Kereja Lagi mau makan bakmi Gibet denger Gue lagi teleponan Soal ngebicarain Tentang si konser itu Dia ngajak Gue ngobrol Ngajak kenalan lah Disitu Jadi strangers banget Terus tiba-tiba Ya udah Ketemuan mereka Ngajak ngejam Tidak udah nyambung Terus dari 2002 itu tuh Oke Terus akhirnya Ngeben-ngeben-ngeben Bikin materi 2003 itu Ngasih demo ke Sony Sony Music Baru setahun dijawab 2004 Di release Apa Di kontrak 6 album Tapi cuma jadinya 2 album doang Ya pasti kendala-kendala Zaman dulu gitu kan Dan lo ngejam itu pertama kali Bawain apa tuh bang Waktu itu Yang pas ke studio nih Jadi gini Ini dulu anak-anak Sebetulnya yang Suka berkutat sama musik hip metal tuh Gue Soalnya gue kan gede di tahun 90an Jadi gue bertemu dengan musik Rock alternatif kan Gue bertemu dengan musik Hip hop Terus musik Apa namanya Rap rock Hardcore metal segala macem kan Nah influence-influence itu Gue coba bawa ke Saint Loco Saint Loco sebetulnya Tadinya referensinya punya Referensi masing-masing Malah bisa dibilang Anak-anak kalian tuh referensi Emang bener-bener Musisi sekolahan Gitu Nah mulai Mulai apa ya Mulai kasih wawasan culture Oh Lu dengerin ini nih Waktu itu happy Terus ada limbis kid Segala macem Eh coba yuk Judulnya black out ya Black out Coba kita cover lagi Kita sering bawain logo itu Itu dulu pas di festival-festival Fensi sekolah Yang daftar Yang daftar Yang daftar Oh lu ikutan loh Apa namanya kalau daftar ya Dulu apa ya Resikas ya Bukan Apa ya Ibu lupa lagi istilahnya tuh Band-band daftar itu Audisi 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 Ah masa lu pada ikutan loh Ikutan bayar 75 ribu dulu Audisi sampo dulu Sampai kalau audisi nih Audisi kan Bandar ke studio nih Dipilih studio apa Studio A datang nih Bawa-bawa tuh term table Kontai tiga Bawa meja Gue bilang ini band niat banget Karena waktu itu Kita kerjaannya Cuman mungkin Hampir setahun Cuman di studio doang Ngejam Jadi seminggu sekali Kita latihan gitu kan Buat lagu Apa segala macem Terus udah gitu Kemikiran Kok kita kerjaan Band di studio doang Coba yuk Ngegeeks Gimana ya Ngegeeks caranya Cari tahu Oh ada cara ini Cara mainnya gimana ya Oh audisi Ya udah audisi Daftar bayar Anjing Yang nonton panitia Baru pasang Mainnya setengah satu Sia Tapi tetep headbang Headbang mainnya Terus kita juga nyadar Band kayak gini Adalah Ini bukan cuman sekedar musik Tapi lifestyle kan Musik kayak gini kan Jadi yang namanya Musik yang Berhubungan dengan lifestyle Berarti kita ada skena Nah kita harus nyumplung Ke skenanya tuh Gimana caranya tuh Audisi ya Audisi Abis itu main tuh Main skena-skena Main bibis Bibis cafe di benteng Swiss child online tuh Biasa audisi Cuma muse-muse gitu kan Kita beda sendiri kebetulan Terus gara-gara itu Waktunya Performancenya bagus Mainnya powerful lah Jadi diomongin Nah akhirnya Senloko berkembang lah Dari band audisi Jadi band featuring Abis featuring Baru guest star Nah setelah guest star itu Waktu itu high High itu menobatkan Senloko sebagai Raja Pensi Karena semua pensi di Jakarta Gak mungkin kalau Senloko gak main Itu periode setelah album pertama Setelah rock up in the time tuh Itu upstairs sebelum ada tuh ya Udah gak bareng Bareng tuh Jadi waktu itu Zaman-zaman itu upstairs Seringai Senloko Senloko Terus ada band namanya The Miskins Oh anjir kita lihat ya Oh dari perjalanannya pun Senloko tidak mudah ya Sebenernya Walaupun lo orang kaya bang ya Mau mati Mau mati Kaya-kaya sih Masih kayaan lo lah mal Tadu gak lah Tajir dia juragan riso Juragan riso Tapi maksudnya perjalanannya Dan fun-funnya itu Masih berasa tuh Zaman dulu tuh Geeks Jualnya banyak kan dulu kan Main dibayar sama Amat teh botol Pernah Dibayar pake nasi kotak Pernah Udah Dibayar pake beer Udah sesuatu yang Mewah ya Lo keren Lo keren dibayar pake beer Bawain dengan dingin-dingin gitu Oh ya dan high itu Bener-bener patokan kita tuh Zaman dulu tuh Informasi musik dari high magazine ya Baru meter lah ya Iya soalnya kan sekarang Tidak ada kayak high magazine Ngaruh gak bang Maksudnya ke skena Kayak Saint Loco gitu Menurut lu bang Ngaruh lah Soalnya kalo gak ada media kayak gitu Menurut gue sekarang kan jadinya Kayak personal banget gitu Lo bener-bener emang harus ada di Di itu Kalo dulu kan lo Ibaratnya Ya liat Liat dari majalah Oh ada event ini nih Lo akan Selalu cari info lewat situ Itu patokannya Kayak lo bilang tadi Kalo sekarang kan Kalo lo gak Emang ada di skena kayak punk Ya lo gak bakal ketinggalan Tau-tau ada punk di Bekasi Tau-tau ada punk di Tangerang Lo kan gak selalu update Masih jaman majalah fisik ya Jadi tuh bisa dibilang Kayak corong media Si skena tersebut Iya ya Nah berarti sekarang Untuk apa istilahnya ya Memasyarakatkan album Saint Loco yang sekarang Apa strateginya nih? Media sosial Itu aja deh ya Ya itu salah satu tools Era sekarang Ya dateng ke podcast lo Salah satunya nih Iya TikTok lo ada bikin gak? TikTok Saint Loco ada TikTok bikin juga Tapi dengan stylistik kita sendiri Iya soalnya kalo TikTok nih Lumayan cukup Lagu yang viral di TikTok Atau apapun yang viral di TikTok Ini kan Gue pernah liat live-nya Slipnote Ini live TikTok Slipnote di Jerman Gue liat di TikTok Makanya anjing Slipnote-nya masuk ke TikTok Gitu Mau gak mau Tapi akhirnya bikin ya Bikin Oh Lo ada gak TikTok? Ada ya? Ada pasti bang Ini cuplikan-cuplikan ini ada nih Soalnya bisa dibilang TikTok ya sekarang Salah satu media Media promo yang Paling ini juga sih ya Paling efektif juga Ya efektif Postingan lo di Instagram dan TikTok berbeda gak? Sama Oh sama ya? Iya gue jadi gue masukin aja Gue orangnya mager bang Kalau gitu-gitu Jujur aja Gue tuh masalahnya Seumuran kan gue sekarang tahun ini 33 bang ya Gue tuh udah mager tuh yang kayak Tuan lo Beda Tuan gue masa? Beda setahun Beda setahun gitu Beda setahun Lu berapa ya? Gue tiga Gue dua tujuh Gak mungkin lo anjing Oh tiga 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 Gue tiga dua Tiga satu Gue tiga dua kayak BH Kayak BH Lo mager aja Banyak ya rezekinya Iya Bagi-bagi dong Ya kayak gitu Jangan nongkrong sama Iser Ini kayak malu Banyak loh Ganteng ya Bisa Coverband iya Hose bisa Bisa banget Semua dia bisa Banyak banget Gue nanya gue ada haters gak? Banyak banget Gue sering bikin kasus bang Gue ketemu Justin Bieber Lepon gue di tabok Waktu NBA Sering berangkat NBA Gue anaknya basket banget bang Jadi Itu pake kocek sendiri tuh male Kagak diberangkatin NBA Bener-bener Walaupun ya duitnya sebenernya NBA nya gak gede-gede banget Cuma kan ya Passion bang Bang siapa gak mau ketemu pemain Lebron Jazz gitu Gue kayak wah anjing gak mungkin gitu Jadi Kontributor lah ya Iya dan gue atlet juga jaman SMA Makanya gue pas datang ke Iser kan juga anak basket Ya maksudnya gue Gue tuh Iser poser lah Masih kerenan lo Ada streetball Enggak gak jago gue liat main main Ngeshoot gak masuk-masuk Emang tau lo Tapi skena gue tuh ngeband Maksudnya kan gue sempet nge-rap-nge-rap Karena gue besar di era-era streetball juga Jadi Gue anak basket dari SMP gue udah main basket Dan disitu udah culturenya breakdance hip hop Gitu Jadi Gak gila lo nge-rap gara-gara Yonglek lo? Enggak bang Justru gue BIG dulu Lo gak berapa lo ceritain soal Bieber loh Biggi batu lo anak New York Knicks ya East Coast Lakers nih Lakers juara kan nih tahun ini Enggak lah Enggak lah Tapi kalau yang Bieber kembali ke Justin Bieber Gitu aja bang ceritanya kan Pas celebrity All Star Game Justin Bieber nya main Terus kan gue karena gue punya ID card Emang boleh turun ke bawah Cuma gue gak tau Dia gak suka ada kamera di depan mukanya dia Karena gue instastory bang Gue yang gue giniin Yang gue rekam langsung gue giniin ke mukanya Ya ditabok handphone gue Viral tuh satu Indonesia Ditabok baik Iya gue juga Pengen sih bang Lo bilang Toyor balik Lo bilang Lu cinyok bisikin So iya deh lo Pengen bang Tapi kan fansnya Waih Tidak berani Gak tapi gitu Jadi abis itu gue kira Kasus itu berhenti di Los Angeles aja Ternyata gue gak tau Ternyata virampe Indonesia Makanya gue bilang Orang Indonesia ini gokil-gokil Kalau masalah searching-searching Kayak gitu-gitu bang Nguliknya parah ya Nguliknya parah Tiba-tiba gue ada di Lambe Tura Emang netizen Indonesia maha segalanya Makanya begitu lo Kayak album baru ini Lo bisa genggam netizen Indonesia Itu kelar bang Udah Kelar itu Bantuin makanya Kita bunuh dulu Dateng nih Soalnya kan lo sekarang Penggemar lo aja Pasti udah toku-toku dulu Pasti Semua tuh ratatai Yang komen bilang Dulu mereka masih sekolah Sekarang udah punya anak dua Minimal Milenial pertengahan lah dulu Milenial generasi kedua Ini ada sangat pautnya Sama lagu Yang kita bikin sekarang Kenapa keren Supaya kita Meregenerasi Pendengar kita Kita jujur Emang lagi ngelebarin sayap Karena Pendengarnya memang harus Anak-anak baru lagi Pengen nyampe ke generasi ini juga Generasi sekarang Anak-anak SMA sekarang tuh Berharapnya Suka sama album ini Walaupun mereka liat Ini band udah tua Paling kan musik kita bisa Bridgeing ke Kan sekarang kan eranya Gen Z ya Bisa Bisa bridgeing ke Nyampe gak tuh Ke Gen Z di album baru nih Nyampe sih Ada yang anak Masa ada yang fans baru Tau Senloko sekarang Ada banyak-banyak Ada mulai ada awareness Karena gini Terbukti kenapa Waktu dari Sebenarnya ini Apa Titik kuncinya adalah Waktu pas Yang bikin booming tuh Si lagu nakal itu Dulu follower Senloko Tiga puluh empat ribu Gara-gara lagu nakal Langsung lompat Jadi lima puluh empat ribu Tau nama sepuluh ribu Alhamdulillah Dua puluh ribu Oh iya dua puluh ribu Berarti kan Dari dua puluh ribu itu Ada sangat kemungkinan Ada orang yang Gatau Senloko nih Akhirnya ada nih Ada Dan secara teknis ya Musik kita Relate Anak-anak sekarang Anak sekarang yang breakdown Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc namanya gue liat judul-judul album lu ya apa judul-judul lagunya ya nah itu berarti sekarang berarti nulis lagu kan kalo misalkan ini yang gue kemarin juga nanya ke Doci ya Doci kan lu sekarang kan udah ini ya udah nikah, terus abis itu gak mungkin dong bawain lagu-lagu soal pacaran lagi dimana Piwi Gaskin kan relate banget soal lagu-lagu pacaran kan, lagu-lagu percintaan-percintaan lu gimana nulis lagunya, terus Doci bilang gue nyari temen gue yang masih pacaran terus gue ajak dia ngobrol kisahnya dia gue jadiin lagu Senloko gimana inspirasinya kan udah pada berkeluarga lu kisahnya jadi lebih dewasa yang Senloko, kali ini album ini justru banyak banget cerita yang belum pernah kita bikin jadi lagu di album sebelumnya disini tuh udah bicara tentang buat anak lagu ini buat anak tentang patah hati, judulnya never ends tentang hubungan abusif juga terus kayak ada cerita tentang semangat gitu gak selalu, kalau album 123 kan Senloko selalu cerita tentang sosial kayak apa ya sosial banget gitu yang kedamaian gitu iya, kayak lu ya kasih semangat untuk yang standar banget kalau ini sekarang lebih Beri nulisnya lebih dalam lagi Dimas nulisnya juga lebih penulisan lebih matang ada lagi buat lagu buat orang tua wah itu udah masuk ke situ udah sampe situ tapi dibikinnya gimana caranya semua orang ini relate jadi kalau gue kan bilang kayak akhir setiap mula buat orang tua tapi orang banyak yang ngerasa ini lagu ini buat pasangan oh dia meninterprelasikannya terserah mereka iya, kayak gitu oh lagu yang paling berarti yang nulis banyak lagu siapa lu bang? yang lu dari lu dulu deh lagu yang menurut lu paling deep apa ya secara penulisan anjing gue mencurahkan segala kemampuan gue di lagu ini kalau yang versi lu believer believer ya kenapa bang? believer bang satu lagu ini pernah ditolak sama anak-anak waktu gue kirim demo anak-anak kayak kaget gitu mungkin waktu itu mereka kayak masih belum fokus juga mau bikin kayak gimana sih loko gitu karena waktu jaman gue bikin sama Dimas demo-demo itu waktu jaman pandemi mereka lagi gak lagi kendor semangat nih lagi jari gak terlalu fokus jadi kayak belum tau lah bayangan ke apa ternyata pas kita udah di titik fokus sama-sama yuk bikin album terus mereka denger lagi si believer yang versi dulu wah ini keren nih terus tambah lagi beri bikin liriknya gokil banget tapi gak pas lo kasih believer wah antusias gue langsung sampe gue bikin dua versi bukan itu believer yang yang dulu itu yang pertama yang lu pakai bahasa Indonesia itu kan sampe dua versi gue bikin dua versi tapi itu waktu itu udah di titik anak-anak ngomongin album di jaman waktu bener pandemi demo-demo banget itu ada dua lagu yang anak-anak tolak kan gue kayak wah mereka berarti belum ada pikiran buat bikin album jadi gue gimana caranya anak-anak ini harus terbuka gitu mata dan mata pikirannya dan hatinya tuh untuk tau mata hati dan mata batin ini banget ini banget maksudnya lu anjing lagu keren banget nih lu pada asapada suka kenapa lu menganggap itu keren bang karena ini musiknya belum aransemennya musiknya soundnya oke dan gue udah bilang sama anak-anak ini Senloko nih kalau mau bangkitkan gini kenapa Senloko mungkin lu mungkin berpikir ini Senloko banyak yang menilai udah gak ada atau vakum atau udah bubar atau tenggelam nah gue cuman bilang anak-anak itu caranya supaya ini Senloko bangkit lagi dan orang aware dan tau Senloko nih masih ada dengan power yang sekarang itu harus bikin lagu yang keren banget dan gue udah ngasih standar ini loh bunyi soundnya harus kayak contoh musik ini A nih kayak begini nih bunyinya nih kalau gak di titik A ini gue yakin ya sama aja gak nyampe goalnya gak nyampe goalnya tapi ini akhir kesamanya apa yang si Tius lakuin itu ngetegir anak-anak dan memang kalau sekarang lu suka sound kayak gimana lebih gampang kalau sekarang pelakin-pelakinnya kan terus beri juga udah ngomong lagu sekarang tuh sudah mesti yang banger-banger yang bomba asis bomba asis yang sound harus update iya serius itu yang salah satu ngetrigger gue wah gue harus bener-bener bisa buktin karena kan gue produsernya di album ini gue yang bener-bener ini sound harus begini kick harus begini snare begini gitar begini bass begini semua tuh gue udah ada pakemnya ini harus gini kalau di sound ini kayaknya dibawahnya yang sekarang ini gue yakin saya nonton bakal diliat orang biasa aja believer berarti believer kalau gue kalau Bang Gilbert apa bang lagu yang di album home paling paling bener lah bener dan lu banget maksudnya lu cinta banget satu lagu ini kalau manggung paling semangat dah kan belum dites bawain kalau dari album baru yang dibawain kalau gue ngerasain vibe nya beda banget sih ketika ngebawain lagu album baru apalagi dengan aransmen baru jadi belum ketahuan tapi kalau misalkan ditanya apa favorit track nya sih hampir semuanya gue favorit track gue kalau lagu yang dalam kalau menurut gue akhir setiap mula single lagu kedua itu dalam oke kalau kenapa bang ada apa nih jadi ya itu lagu sebenarnya tentang perpisahan Dimas sama ibunya jadi lagu itu rilis ketika ibunya berpulang baru berpulang jadi kalau menurut gue ini dalam banget sih momentum banget ya momentum pas banget oke berarti itu lu bang ya kalau Bang Berry apa bang dari semua album semua lagu di lagu home ini gue pertama kali di Senoko 10-10 nya gue suka di album ini ini pertama kali yang gue bilang tadi baru kali ini terjadi 21 tahun Senoko berkarya kita sebagai personil berenam bertujuan itu suka dari track 1-10 biasa kan gini biasa kalau di album ini ada 5 doang yang jagoan 5 nya tuh buat filler aja buat pengisi terus kayak ya oke lah biasa mau dibawain manggung juga belum tentu kali ya cuma yang penting dia ada di album kalau yang kali ini 10 lagunya jadi jagoan sih jadi hits biasanya buat menuhin durasi aja indorasi satu album dalam semuanya album filler doang ada alasannya juga kenapa mungkin karena di album ini pengerjaannya gak terburu-buru jadi kita ngerjain album ini workshopnya kurang lebih setahun lebih ya 11 bulan 11 bulan ya 11 bulan terus penulisan lirik juga lebih mateng pemilihan sound komposisi segala macem ya bener-bener apa ya bener-bener dikerjain sama-sama berumbuk terus juga gak yang gini loh kan misalnya dijanji ini hari Kamis harus take vokal ternyata hari Kamis itu belum siap gitu kita yaudah mengerti aja keadaan itu gak yang koknya harus nih gak gitu kalau dulu-dulu kan udah jadwal Kamis nih jadi ya sedapetnya aja ditulis kalau sekarang udah gak kayak gitu bener-bener lo pikirin jangan sampai ini ditik kayak yaudahlah seadanya yaudah dapetnya segini gak mau kayak gitu ya all out tapi terstruktur mungkin karena ini Sandloch kok lagi gak sibuk kayak dulu kali bang sibuk lah gila sibuk-sibuk semuanya sibuk makanya ini hampir 10 tahun kita gak bikin ini juga salah satunya sibuk lu selain ngeband apa kegiatan masing-masing gue bikin rumah gue gue emang beneran gue kontraktor gue kontraktor bikin rumah sederhana tapi rumah BTN oh saya mau bang saya kan Pak Sutri baru 10 lah 10 10 baris ini 10 sini 10 bikin jadi kalahin Raffi Ahmad bisa tapi BTN jalanannya semua semua punya lu bisa lah ntar gue atur tapi nanti kita semua punya kemau semua akses ditutup dia harus yang view-nya belakangnya sawah kan masih ada tuh daerah mana Tangerang Cikupa Suparna City tau Suparna aku gak tau daerah sana jujur Suparna City Batman Go persis belakangnya ntar gue coba cek tapi berarti lu kegiatannya selain ngeband adalah kontraktor bang Gilber tau bang kalau gue pengennya kayaknya lu mager dapet duit gak ada kalau gue ada tempat usaha konveksi gue konveksi vendor vendor oke vendor kalau bang Barry apa bang kegiatannya gue sih sebetulnya pengen full time di musik cuman adalah sehari-hari kerjaan ada ya kantor nah itu waktu pandemi efeknya buat kalian ini apa bang kan kalau yang lain-lain miskin efeknya bro iya kali ini juga kita alhamdulillah naruh ke semua ya cuman kan beberapa musiknya ada yang kayak jual jual bakso ada yang akhirnya gue jual gue jual ayam namanya I am the king ayam suwir di nasi rice bowl gitu gue bertahan hidup lewat itu dan berhasil maksudnya kita sampai sekarang akhirnya alhamdulillah jual ayam jual ayam modalnya gue jual gitar gue tuh pro modelnya siapa gue lupa deh dan dari situ dari situ gue modal bikin I am the king struggle nya jual kalau lu apa bang Gilbert sempet kayak jual bakmi gue iya sempet jual bakmi berkat wilgos asik mantan wilgos enak tapi bakmi dia enak bakmi dia enak tapi di rumahan aja bang tapi kan itu karena jadi temen ada temen dateng ngumpul terus dia ada cara eh gue beli deh padahal dia lagi nongkrong eh gue bisa lo basak terus tiba-tiba eh ke minggu depan gue ada cara gue pesen aja bakmi lu ya serius lu gitu oh aja jual bakmi kalau bang Beri apa waktu pandemi gue jual lakoba jangan gak becana boys and girls don't try this at all udah sering ketangkep temen-temen saya alhamdulillah udah dua kali udah dua kali ketangkep iya temen saya juga komika-komika pada ketangkep alhamdulillah saya sudah digerembok BNN gak ada bersih terus bang jadi waktu pandemi ya gue improvisasi ngelakuin apa aja mulai dari ikut MLM lah jual asuransi emang pandemi emang gokil lu ngapain mal kalau gue dia dapet duit lagi lu gue kerjaan via zoom banyak bang alhamdulillah ada aja gue waktu ini nge podcast gue banyakan nge podcast yang via zoom akhirnya habis setelah satu tahun pandemi itu di kontrak spotify akhirnya karena ngapain lagi waktu itu kerjaan cuma nge zoom berarti kita spotify ada orang dalem insider kontrak baru aja belum dikasih lagi orang dalem tapi gitu maksudnya pandemi itu banyak berpengaruh lah jadi untungnya Saint Loco sekarang gue juga sempat orang yang berpikir jajan-jajan Saint Loco ini udah gak ada sebenernya jadi pas onrenalin itu lu manggung gue kayak anjing masih ada ini band gitu bang makanya gue pas liat dan manggung lu masih kayak dulu aja dari segi suara distorsi drum-drumnya masih kayak dulu energinya masih sama karena kan sekarang banyak musisi yang udah ah udah mungkin gak lompat-lompat lagi ya contohnya kayak tadi aja kita liat Tom Dilong aja udah begitu doang kan mainnya kan jadi kan pas gue liat di soundrenalin anjing energinya masih sama apalagi vokalis lu yang baru yang agak gemuk tuh yang tinggi yang menjulang iya kayak pokoknya buncit gue udah gak buncit lagi sekarang udah tatuan lagi iya nah itu keren tuh walaupun bajunya beda sendiri waktu sondrenalin kan kenapa beda sendiri ini vokalis pakai cookie monster iya kan tuh semua pada hitam iya biru bener utungan lagi iya gak cocok bilangin kasih tau gak cocok utungan dia metal metal kalem tapi dia tuh sebenernya vokalis banyak band bro oh iya bang iya kalau lu suka nonton mics band reguleran tuh oh mics apartemen iya itu dia vokalisnya band yang sama winky dia juga tuh rasyah togen kalau lu pernah denger band 21st night tuh dia dulu vokalisnya art of three yang main sama siapa tuh grupnya rafi muhammad itu dia lu milih vokalis yang sekarang kenapa ya yang baru nih emang udah ngincer dia dari 2006 aja dari 2006 iya serius emang temen lama temen lama kan temen sekolah terus gue tau lah Sianoko tuh butuh vokalis sebenernya kayak dia yang karakter vokalnya kayak dia berat terus ada seraknya terus gak fales terus apa tune-nya tuh selalu in tune terus iya sih dia bagus sih growl bisa scream bisa terus kerti culture-nya hit metal juga karena dari arah yang sama ya dia kalau bawain apa incubus mirip gila mirip banget suaranya kayak Brandon Boyd mirip gila dia kalau bawain reggae aja juga mirip keren oh tapi emang waktu sondrenalin dia walaupun udah capek gitu gue ngeliatin kayak capek tapi performa suara masih wah masih begitu wah keren juga nih vokalis cuma bajunya hanya kasih tau bang iya bajunya gak soalnya dia emang ini metal penyayang anak jadi ya dia rada cuek orang yang gak peduli jadi friend semua punya anak iya bener kan lu udah pada married semua lu pernikahan udah berapa lama bang sekarang mau 12 tahun ini 12 tahun di era perselingkuhan kayak sekarang lu kan aman bang ya jatoh-jatoh juga tipis aja tapi jatohnya gak ketahuan aja bukan gak ketahuan keburu sadar bagus bang Gilbert pernikahan udah berapa lama? baru mau di gue baru mau tanggal 20 besok nah duluan gue dong udah berapa? baru 2 bulan? 3 bulan? oh kok lu gak pake cincin sih lu? gue gak suka selama gue juga gue gak suka makin jujur jujur gue gak suka oh lu baru mau berarti kalau lu bang Barry udah berapa lama? gue married kapan ya? iya udah bercerai 5 5 5 lo udah umur anak lo aja udah 4 tahun kebetulan ini pernikahan kedua gue iya udah pernikahan kedua ya yang sama yang kedua ini udah berapa tahun jalan nih? jalannya 4 tahun udah jalan 4 tahun ya? iya udah 4 tahun dan masih dengan kegiatan ini gak ada masalah istri di rumah ya? justru support full support kebetulan istri gue musisi juga anak band juga oh iya bang tapi band-band ini lokal-lokal gitu yang apa yang indy folk indy folk indy pop indy pop gitu lah apa bang namanya bang? tatlo ada namanya tatlo keren keren tuh tapi sehari-hari dia ngajar guru sehari-hari guru? gila lu pas ngambil rafut kayak ini suami ibu nih tatuan begini bu ibu guru loh gitu kayak kena stigma gitu ya bini gue tatuan juga sama istri gue juga tatuan juga istri gue tatuan juga hancur keren-keren lu padahal lu istri kita kata orang sih keren-keren semua kata orang nabi lu kata orang tapi lu open BO gak ketahuan lu bang gue gak suka open BO cuy gue gak suka yang open BO gue yang gue yang RO-RO aja misalnya repeat order oh iya gila yuk gak main BO dia mainnya etalase etalase iya iya tapi kemarin gue memang sempat dateng kayak kenapa gue juga gak ada send lo kemarin gue ada acara Sabi Foria gue dateng oh iya Sabi Foria karena ada yang Lex Mangung gue disuruh ikutan oh gitu nah itu ternyata band jadul pada Mangung semua iya 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 gigi Mangung iya bener Changcuter Changcuter emang lagi sering-seringnya dan untungnya sekarang band-band kayak gitu kayak jerok terus habis itu kemarin dang Sukamti kayak armada derain band-band gitu pada Mangung lagi main lagi lagi main lagi nah itu era-era itu sekarang untungnya pada main lagi semua nih bang dan gue kemarin ngeliat banyak yang kayak walaupun pas gue nonton gigi banyak orang tua juga joget-joget ya bukan cuma anak zaman sekarang cuma gue kayak wah pada jalan lagi nih jadi momennya untuk menurut gue untuk lu send loko ngeluarin album baru yang home ini dan lu bilang paling keren sepanjang karir send loko kayaknya insya Allah jalan sih bang amin emang itu sih insya Allah insya Allah jalan nah berarti sebelum kita udahan bang terakhir tips bertahan di industri versi send loko karena send loko kan berarti bertahan dari 2003 2004 2003 kan udah bertahan segini lamanya 20 tahun bahkan sekarang 21 tahun udah gimana cara lu tetap bisa maintain semangatnya maintain tetap mau ngeband yang gak beralih ke apa gitu ngepodcast kayak onat kan udah podcast nih sekarang udah beralih gitu tapi kan lu tetap bertahan di jalur ini bang tipsnya apa bang tipsnya satu lu rajin bersyukur kedua lu fokus ketiga ya lu yakin aja sama apa yang mau lakuin oke gitu kalau gue itu kalau itu berarti bang Gilbert apa bang kalau gue nikmatin aja prosesnya oke gitu mau sakit mau enak segala macam lu enjoy aja gitu karena apa namanya yang namanya hasil itu gak mengkhianati betul proses proses dan apalagi sekarang yang tadi kita bilang banyak band-band bahkan band yang luar negeri aja pada reunian pada manggung sausin balik lagi tapi kita gak mau reunian kita harus kita gak mau reunian udah yang sekarang aja selamanya sekarang aja selamanya sekalian ngejawab apa pertanyaan edisien yang lagi hype soalnya gak ada gue bilang kita ntar pensiun aja jadi mungkin lewat lewat Kemal tolong ya iya iya tolong ya gak ada reunian gak ada reunian lah mungkin lewat Kemal baru pada denger tapi lu pengen ngeband sampe umur berapa nih sampe mati gue sampe mati sampe gue mati pengen Bang Gilbert juga sampe mati udah sampe nanti menikah udah punya anak nih sampe kelar tugasnya dari yang di atas tetap ngeband ya gak kemana-mana kalo lu Bang Beri apa tipsnya bertahan di industri bang versi lu bang karena lu yang paling yang paling signifikan karirnya lu sih bang desain loko ya ya pokoknya kalo gue sih selama passion itu masih ada masih nyala gue masih semangat manggung gue masih semangat untuk nge-create sesuatu bersama band gue disitu adalah adalah tempat gue untuk ada di stage sama anak-anak itu aja sih supaya lu gak selama hasrat selama hasrat itu gak ada yaudah berarti itu waktunya pensiun gak ada lebihan cara lu supaya gak bosen pada apa Bang Beri apa supaya gak bosen nih maksudnya sama bermusik sama jenrenya ini supaya gak bosen tuh kalo gue kalo gue komunikasi yang baik karena itu penting banget sama vokalis lama gak mau komunikasi pokoknya gue jawab nih dibagiin 6 dibagiin 6 dia setuju kita urusan kita kelar är iya karena kan lu terakhir nih baru gue cek nih 2006 bikin album Vision 4 itu transition baru home aja sekarang 2023 kan panjang banget Nah itu komunikasi aja udah di tengah-tengah itu Kalau gue dari Bosan jangan dikasih makan Dalam artian lu kalau udah bosan nih Dilawan Karena gak ada obatnya dalam artian Bosan-bosan males Ujungnya begitu kayak bosan Abis itu mungkin males gitu kan Kalau lu kasih makan terus si bosannya itu Ya udah Ngejam-ngejam terus kali gitu ya Biar gak bosan ya Lu ngejam kalau komunikasi gak enak juga percuma Tapi boleh sedikit kejawab Kenapa kita keliatannya agak vakum Dari album Vision for Transition sampe Kesini mungkin pada saat itu Kita masih ada di zona nyaman ya Karena waktu itu kita masih tergabung di major label kan Jadi segala sesuatu kita diservice Kita cuman ngejalanin Roll kita tuh manggung Sebagai jadi kayak semacam rutinitas aja sih Setiap tahun tuh awal tahun tuh Lu udah pasti jadwal lu keluar selama setahun penuh Pasti Yang kita alamin 8 tahun kemarin itu Itu tuh kayak begitu Jadi mikirnya tuh jadi kayak Aduh udahlah Ntar dulu deh belum ada hasrat bikin lagu Kita tiap tahun udah pasti aman Megang duit segini setahun deh Nah belakangan 2018 Pas kita resign dari major label Baru tuh Kita gerak sendiri DIY do it yourself kan Kita harus nge-develop sendiri Kita harus mikir apa Bikin networking segala macem Jadi bener-bener Ibarat kata turun tangan ya Jadi energi semangatnya tuh Balik lagi ke zaman pertama kali kita bikin band ini Yang gue cerita tadi Waktu bibis ngerasain begini-begini semua sendiri Nangkat-ngangkat barang sendiri lagi Akhirnya balik lagi itu ya Bisa dibilang itu ya Yang ngebakar passion kita Jadi nyala lagi kayak dulu sih ya Karena proses Proses sekarang sih yang kita jalanin Terus juga satu sama lain tuh pede bermusiknya Jadi kayak saling pede Sama-sama yakin Satu sama lain tuh yakin bahwa Ini nih bisa nih bikin sesuatu yang gila Ternyata kesampean Dan trusting Dan gue seneng banget di album ini Gue bisa trusting Sahabat gue sendiri Untuk ngeproduksiin album ini Itu sesuatu yang Itu butuh waktu lama loh Sesuatu yang nenangin kita juga sih Karena Orang paling tepat sih gue rasa Karena dia bisa translate apa keinginan kita Terus dia tau masing-masing anak potensinya Kayak gimana gitu Jadi Kayak Hammer Sonic Record itu Yang S-A-Label 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 Tapi kalau produsen musik Tius Iwan gue Raphael Tiga Hammer Sonic gitu Hammer Sonic gitu ya Iya Bang Raphael lagi sering kerja sama-sama gue nih Keren 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 Berarti Rejeki lu tuh Aduh Emang lu anak sole Berarti nih Ajarin kita dong Konser-konser ke depan Udah pasti dapet VIP nih Iya Gue bingung Kayak mau itu Mager iya Bandel Iya rejekinya Gak berhati Gila Sholatnya kuat berarti Iya Enggak juga Doa istri lu kuat berarti Nanti kan panjang waktunya masih Baik Kalau banyak orang Ya baik Bener Gak juga sempet di benci juga bang Bang Gak sempet di benci Tongkrongan juga Gue anaknya soalnya Gak bisa ngeband lama Kayak lu nih Gak bisa bang Gue sama Teman band gue Pasti ada jebrantemnya Akhirnya senang komedi Yang paling Nyantol Karena sendirian One man army ya Gue gitu bang Tapi ya Sekarang gue mulai belajar tuh pelan-pelan Supaya gue merubah Ini gue Gue ego gue yang tinggi dulu Ego-ego Wajar lah Wajar lah Anak basket sih bang Gue ngefansnya Kobe Bryant Gimana gue gak Tadi lu bilang Lebron Gimana Lebron tuh kan maksudnya Pengen era sekarang Kalau gue mah Kobe Bryant Makanya gue ini Mamba mentality banget Egois gitu Yang egois Kalau kata orang kan Kobe Bryant Gak mau passing Masih mental gitu Cuman ini kan Ya mulai berubah lah Sekarang Single fighter lu ya Single fighter Sekarang Makin nama umur Makin bijak lah ya Makin bijak Makanya gue juga belajar juga Dari lu tadi Ya komunikasi apa Segala macam Lu bisa bertahan cukup lama ya Gue dapet ilmu juga Mungkin yang nonton sekarang Juga dapet ilmu dari Send logo Pokoknya selama komunikasi lancar Kita pasti bisa saling trusting Disitu Bener bener Pokoknya gitulah Pokoknya nanti Sukses terus lah Buat send logo Semoga Semoga Nanti ke depannya Makin bisa ngeband terus Karena lu juga Secara gak langsung Memperpanjang nafas Musik rock juga bang Gue sebagai pencinta Musik rock Seneng kalau Misalkan yang Yang apa Yang legend-legend ini Balik-balik-balik Bikin lagu lagi Gue kemarin nonton Endang Sukamti aja bang Dia bawain lagu-bau mulut Lagu jamon kapan Wah gue seneng banget bang Musing-musing aja orang-orang Gue kayak Nah gini nih Maksudnya Biar balik lagi ininya Apa namanya Era-era itunya Ngebalikin lagi Jadi Gairahnya Karena sekarang Kayaknya era transisi lagi nih bang Betul Kan maksudnya Kita sempat di era yang EDM-EDM Elektronik Sekarang mulai balik lagi Ke musik Kayak yang dulu lagi Roots rocknya balik lagi ya Roots rocknya Semenjak itu lagi Sleep note dateng Semenjak tour-tour Sowsin motor lagi Walaupun Samportiwan Bubar ya Tapi Ininya udah Maksudnya musik-musik itu Udah mulai Oh semenjak ini When we were young Jadi udah mulai balik lagi nih Hypenya nih Jadi semoga Sandloko Kalau dari gue pribadi Tetep ada di industri musik Tetep berjaya Semoga album barunya juga Makin merekrut banyak-banyak orang Amin Sukses terus Dan sekali lagi Buat yang udah nonton Mohon maaf atas kesalahan Yang ada di episode kali ini ya Bercanda-bercanda kita Mungkin ada yang membuat tersinggung Mohon maaf Sukses terus buat Sandloko Dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya Thank you Kemal Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax